Berikut ini adalah video tutorial tentang cara membuat atau mengubah navigasi blog sekolah Nah, seperti apa langkah-langkahnya? Silahkan simak video tutorial ini selengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel Sobat UPS Pada video kali ini, saya akan berbagi sebuah tutorial tentang cara membuat navigasi blog sekolah Nah, ini merupakan video bagian keempat dari tutorial membuat blog sekolah Untuk membuat navigasi atau mengganti navigasi blog sekolah, ada dua cara yang bisa kita lakukan Yang pertama, kita bisa melalui menu edit HTML di sini Kita buka menu tema, kemudian pilih menu edit HTML Atau cara yang kedua, di sini pada bagian tata letak Nah, di sini ketika kita buka menu tata letak Terdapat di sini bagian main menu atau edit navigasi Namun tidak semua template terdapat fasilitas seperti itu Nah, untuk cara yang pertama, di sini ini adalah contoh blog yang saya buat Ini adalah sebagai contoh Nah, di sini saya akan mengganti menu navigasi Atau kita bisa membuat menu navigasi baru Pada bagian atas di sini Nah, selanjutnya Teman-teman atau bapak ibu silakan login dulu Blog yang telah dibuat Kemudian setelah pada tampilan dashboard blogger di sini Ini adalah cara yang pertama, kita buka menu tema Nah, setelah menu tema terbuka di sini Pada bagian sebelah kanan terdapat menu edit HTML Nah, kita klik menu edit HTML Nah, selanjutnya Ketika di sini untuk kotak edit HTML sudah terbuka Di sini sebagai contoh saya akan mengganti pada bagian atas di sini Nah, misalkan untuk contoh Untuk mempermudah pencarian Ketika kita melakukan edit HTML Nah, di sini ada text insurance Nah, di sini pada kotak edit HTML Kita tekan tombol control dan huruf F Nah, maka pada bagian pojok di sini Akan muncul kotak pencarian Nah, kita ketik kata atau text insurance Nah, apabila sudah kita tekan tombol enter Nah, maka akan terbuka di sini Untuk bagian edit HTML Yaitu insurance Nah, kita bisa menghapus atau mengganti Nah, saya coba akan menghapus semua terlebih dahulu Nah, di sini pada bagian pembuka terdapat Bagian pembuka Nah, kita klik pada bagian di sini Ini adalah isinya Kita bisa menghapus misalkan contoh dari sini Kemudian kita tekan del pada keyboard Nah, sebagai contoh Di sini misalkan akan saya tambah Aplikasi Kemudian kita copy kembali Nah, di sini namanya harus sama Ini adalah title atau judulnya Kemudian kita copy Nah, untuk selanjutnya di sini Misalkan untuk download aplikasi Untuk title di sini juga sama Yaitu download aplikasi Textnya masih ada kesalahan Nah, setelah itu kita klik tombol simpan tema Atau save Pada bagian atas Nah, maka apabila kita reload Halaman tersebut, halaman blog Di sini untuk navigasi sudah berubah Nah, kemudian bagaimana untuk blog sekolah Nah, di sini untuk blog sekolah Ini kemarin ketika kita membuat blog Nah, di sini untuk navigasi bagian sebelah kanan Atas di sini Di sini untuk mengeditnya Apabila kita menggunakan menu tema Kemudian edit HTML Nah, di sini akan lebih sulit Karena untuk kode HTML terdapat banyak sekali Nah, di sini pada tema yang saya download Kita klik menu tema Tata letak Kemudian kita geser 10 ke bawah Nah, di sini terdapat main menu Main menu di sini adalah Untuk mengedit navigasi pada bagian sebelah kanan Nah, di sini akan lebih mudah Caranya kita klik Kita klik tombol edit Nah, selanjutnya Di sini akan muncul Konfigurasi daftar link Kita geser 10 ke bawah Nah, di sini kita bisa melakukan Edit Ataupun menghapus Ataupun menambah Caranya Di sini misalkan Untuk blog sekolah Nah, di sini akan saya hapus Untuk menghapus Kita klik tombol delete Kemudian di sini Nah, di sini hanya ada 3 Sebagai contoh Kita klik pada bagian pertama Di sini adalah kita klik Untuk tab home saya biarkan Kemudian untuk bagian kedua Klik tombol edit Nah, misalkan di sini Ini adalah untuk alamatnya Kemudian ini adalah untuk Tampilan pada bagian di sini Dokumentation Nah, di sini kita rubah Misalkan untuk judulnya adalah Profil sekolah Kemudian kita klik tombol save Nah, untuk bagian kedua Misalkan di sini kita klik menu edit Kemudian di sini kita ganti Nah, kita ganti sebagai contoh Nanti akan pada video bagian akhir Saya akan memberikan sebuah tutorial Tentang bagaimana cara Menampilkan Formulir Formulir BBDB secara online Kemudian terintegrasi ke Alamat atau akun email Kemudian di sini akan tampil pada halaman blog Nah, kita ganti misalkan Formulir BBDB Nah, ini kemudian apabila sudah Kita klik tombol save Nah, kita hapus terlebih dahulu alamatnya Karena kita belum membuat Halaman untuk formulir BBDB Kemudian klik tombol save Nah Mohon maaf di sini Tadi terhapus Untuk menambahkan Caranya pada bagian atas di sini Pada bagian atas Untuk nama situs Misalkan Formulir BBDB Kemudian pada bagian bawah Kita biarkan Kemudian kita klik Tambah link Nah, di sini Nah, ini bagiannya Kita geser ke bawah Dengan cara Mengklik tombol Tanda panah ke bawah Nah, ini yang kita klik Bagian atas Nah, apabila Sudah selesai mengedit Atau mengubah Kita klik tombol simpan Nah, selanjutnya Pada halaman blog Nah, ini adalah blog Yang kita buat kemarin Kita reload Nah, maka hasilnya Akan seperti yang tampak Pada layar monitor Nah Nanti Setelah kita membuat Halaman Untuk Formulir BBDB Akan kita Kaitkan linknya Pada menu navigasi Di sini Jadi apabila kita klik Maka akan tampil Sebuah halaman Formulir BBDB Demikian tutorial Cara membuat Atau mengedit Navigasi blog sekolah Mudah-mudahan bisa bermanfaat Untuk video tutorial selanjutnya Saya akan membagikan Sebuah cara Menambahkan Widget baru Pada blog sekolah Nah, untuk Widget Posisinya ada pada bagian sebelah kanan Di sini Untuk itu Bagi Bapak Ibu Dan teman-teman Operator sekolah Bagi yang baru menemukan Channel ini Jangan lupa untuk Klik tombol subscribe Dan tanda lonceng Agar tidak ketinggalan Informasi terbaru Apabila saya telah Lihat video tutorial Terbaru lainnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih